Penasaran dengan bocoran Incubator terbaru, event-event gratisan, dan bocoran Free Fire yang lainnya? Oke lah, simak terus videonya Halo mabro, kembali lagi di channel PwGamer Oke cuy, pada video kali ini aku akan membahas mengenai bocoran update terbaru Free Fire lagi Nah, jadi pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi atau meng-share kepada kalian Bocoran update apa aja yang nantinya akan rilis di game Free Fire Baik update event baru, next incubator, dan juga ada misi baru cuy Yaitu misi harta karun yang sama dengan Elite Pass sebelumnya cuy Serta masih banyak lagi bocoran update Free Fire yang lainnya Jadi bagi kalian penasaran, simak terus videonya Disini aku juga mau ngingetin kalian, bahwa di video sebelumnya yang ini Ada GW 420 diamond untuk 4 orang pemenang yang beruntung Jadi bagi kalian yang belum ikutan GWnya, buruan cek videonya Dan ikutan GWnya Untuk link videonya akan aku taruh di kolom deskripsi Oke cuy, semoga beruntung Nah, sebelum kita masuk ke ini pembahasan Alangkah baiknya, kalian kasih like-nya Dan kasih juga subscribe-nya ke channel GW Gamer Serta klik juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan upload video terbaru aku yang lainnya Oke cuy, mantap Nah, oke lah, tanpa banyak cincong Kita langsung aja masuk ke bocoran update yang pertama Yaitu mengenai bocoran next incubator yang akan datang Dan pastinya akan menggantikan incubator Jepang yang sekarang Nah, kalian bisa simak terlebih dahulu mengenai trailer video next incubatornya Buatkan masalahan, ini dia trailer next incubatornya Wah gila sih ini cuy, dilihat dari trailernya aja udah sangat crunchy Nah, agar lebih jelasnya untuk selanjutnya Karena aku kasih tau mengenai video tampilan hadiah bundle next incubatornya secara detail Buatkan masalahan, ini dia cuplikannya cuy Nah, disini kita awali dari bundle yang paling murah cuy Bisa dilihat untuk bundle cowoknya ini semi robot ya Untuk kepala ini tuh ada rambut muhaknya cuy Kalau orang jahat bilang ini rambutnya itu ngekrak ngekrak gitu cuy Dan di bagian bungunya itu ada durinya Seperti bentuk skin tas yang gratisan kemarin cuy Yaitu di event ramadhan ya Bisa kalian lihat ini sama persis ya Untuk duri di bundle dan juga skin tas ini sangat mirip cuy Dan untuk warnanya ini domain ke warna ungu cuy Sedangkan untuk yang ceweknya ini juga sama cuy Warnanya itu domain ke ungu mulai dari rambut, baju dan juga kacamatanya pun berwarna ungu Menurut kalian lebih keren yang mana nih antara bundle yang cowok atau ceweknya Coba komen di bawah Nah, sekarang kita lanjut ke bundle yang lebih mahal cuy Seperti biasa incubator ini hanya beda warna dan juga efeknya cuy Nah, untuk tingkatan yang selanjutnya ini Warnanya itu domain warna emas cuy Dan ada kombinasi warna birunya sedikit Baik yang cewek ataupun yang cowoknya cuy Menurut kalian gimana cuy untuk Untuk bundle incubator yang warna emas ini cuy Lebih keren yang ini atau yang sebelumnya cuy Coba komen di bawah cuy Namun untuk desain atau bentuk dari bundle ini masih sama cuy Sama persis cuy Nah, selanjutnya ini ada bundle yang paling mahal Atau hadiah bundle yang utamanya cuy Dari next incubator Untuk warnanya ini domain ke warna orange atau ke merah-merahan gitu cuy Dan ada efeknya sangat menarik yaitu efek api-apinya cuy Baik di bagian rambutnya ataupun bajunya cuy Wah, gila sih ini yang paling keren sih menurutku ya Gimana nih menurut kalian next bundle incubatornya Keren atau tidaknya? Coba komen di kolom komentar di bawah cuy Nah, oke berikutnya disini kita akan masuk ke bocoran update yang kedua Yaitu mengenai bocoran event terbaru Nah, untuk event ini sama persis dengan misi Elite Pass Season sebelumnya Yang bertemakan Elite Pass Bajak Laut cuy Entah itu season berapa cuy Aku lupa kalau kalian tahu coba komen ya Nah, dulunya di dalam Elite Pass Bajak Laut itu ada sebuah event Yaitu event resurrection atau misi berburu harta karun Nah, ternyata sekarang event ini dimunculkan kembali oleh pihak garena Dengan tampilan yang sedikit berbeda cuy Agar lebih jelas, kalian bisa lihat cuplikan video berikut ini Nah, bisa dilihat untuk misinya ini sama persis ya Dengan misi harta karun yang dulu cuy Yaitu kita disuruh mencari di dalam in-game cuy Nah, disini kita disuruh untuk menggali cuy Namun kalau yang dulu itu untuk petunjuknya itu menggunakan tanda panah cuy Nah, sekarang itu digantikan dengan pet okami sebagai petunjuk atau pemandunya cuy Agar kita bisa menemukan untuk titik pusat dari harta karunnya cuy Nah, setelah kita menemukan ini akan muncul untuk seperti lingkaran warna biru cuy Nah, disini yang paling gila menurutku adalah Untuk harta karunnya ini muncul seperti bangunan Jepang gitu cuy Nah, itu muncul seperti ke atas di ruah gilas untuk animasinya ya Lalu dibawahnya baru muncul untuk peti harta karunnya cuy Nah, gimana ini menurut kalian untuk misi berburu harta karunnya? Coba terus mendapat kalian di kolom komentar di bawah Nah, sedikit informasi untuk hadiah di dalam peti hartanya itu masih belum tahu ya apa isinya Namun untuk kapan event ini muncul itu kemungkinan besar akan dirilis di misi Elite Pass bulan Juni cuy Jadi, kalian tungguin aja untuk event ini rilis di server Indonesia Nah, untuk berikutnya disini kita masuk ke bocoran update yang ketiga cuy Yaitu mengenai bocoran event gratisan lagi nih ya Jadi, kalian player gratis itu wajib simak sampai habis Nah, ini dia cuy untuk eventnya Di dalam event ini kalian bisa mendapatkan hadiah bundle teachware atau bundle policy secara lengkap Baik mulai dari baju sampai dengan sepatunya cuy Kita juga bisa mendapatkan bundle yang cowok dan juga ceweknya secara lengkap Dan cara untuk mendapatkannya pun sangat mudah cuy Hanya cukup mengumpulkan token Emang gila sih untuk event di server luar negeri cuy Kalau menurutku kemungkinan event ini rilis di server Indonesia itu sangat kecil cuy Tapi siapa tahu ya Garena lagi baik hati dan merilis event ini di server Indonesia Gimana nih menurut kalian? Setuju gak kalau event ini rilis di server Indonesia? Coba komen di bawah Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai bocoran event baju bola yang akan diadirkan kembali di server Indonesia Buat kama saran ini dia bocorannya Nah, disini baju bola itu dijual kembali cuy seharga 99 diamond cuy Wah, gila parah sih ini kalau beneran rilis di server Indonesia Ngomong-ngomong kalian udah punya gak nih baju bolanya? Coba komen di bawah cuy Dan kalau kalian disuruh pilih lebih suka yang warna apa cuy Coba komen juga di bawah cuy Oke lah ya, semoga aja game free fire to nonton Agar baju bola ini segera diadirkan kembali di server Indonesia Oke, untuk berikutnya disini kita akan masuk ke bocoran selanjutnya Nah, adalah mengenai next weapon royale Buat kalian yang udah tau bisa skip videonya Nah, agar lebih jelas kalian bisa simak cuplikan video berikut ini Yang mana cuplikan tersebut adalah resmi dari Garena Nah, bagaimana saran ini dia cuplikannya Nah, bagi kalian yang bertanya Bang, skinnya itu nambah apa? Nah, untuk skin XM8 yang terbaru ini adalah menambah damage 2 Akurasi 1 dan mengurangi magazine 1 Wah, gila sih untuk next skin XM8 ini pastinya mantap banget cuy Gimana nih pendapat kalian tentang XM8 kali ini? Coba komen di bawah Nah, untuk berikutnya disini kita masuk ke bocoran update yang ke-6 Jadi disini adalah mengenai bocoran event tau up cuy Nah, disini kita bisa mendapatkan emote 6 jari dengan tau up 500 diamond Dan tau up 100 dan tau up 1 diamond bisa mendapatkan loot crate pet otero Atau saya sebutnya ini pet tikus cuy Jika kalian hoki atau beruntung kalian bisa mendapatkan hagia petnya cuy Namun, alhamdulillah untuk emote 6 jari ini digratiskan oleh Garena di event lebaran nantinya cuy Jadi kalian bersyukur aja Karena pihak Garena ini sudah menggratiskan emote 6 jari ini di server Indonesia Nah, oke cuy mungkin segitu dulu aja pembahasan di video kali ini Mengenai update apa saja yang nantinya akan rilis di game Free Fire Nah, kalian bisa komen di kolom komentar dari beberapa event atau bocoran yang kita bahas tadi Menurut kalian yang paling keren dan paling kalian tunggu rilis di server Indonesia Kalau aku si event berbura takarun dan mengenai skin XM8 yang terbaru cuy Soalnya itu skin XM8nya mantap jiwa cuy Oke lah cuy, sekian dulu Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya Dan jangan lupa untuk klik subscribe-nya Serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan upload video terbaru dari channel BWGamer Super channel ini menuju angka 100 ribu subscriber cuy Amin, ya robal, alamin Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku di atpwnscore252 Karena disitu banyak diwedadakan dan juga info-info menarik seputar game Free Fire lainnya cuy Oke lah cuy, sekian dulu videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya